Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masa'ul khair Masa'ul khair Masa'ul nur Ah, Way blessing Masa'ul khair, Masa'ul nur Wa antun, al'an fi baytikun Sahih? Sahih? Naham Aina baytikun, mathalan Hal minkum min jawab gusto? Siapa di antara kalian yang dari Jawa Tengah? Anah Banjarnegara Bagaimana keadaan Banjarnegara? Hair insya Allah Masya Allah Baik, sekarang kita mulai ya Nanti kita akan menggunakan bahasa Indonesia Dan kadang-kadang saya menggunakan bahasa Arab Karena ini kan pelajarannya bahasa Arab Baik, sekarang ini kelas berapa? V.I. Sof Antuna V.I. Sof V.I. Fasl Antuna Arba Arba itu adalah empat Kalau kelas empat itu yakni Faslur Robi Faslur Robi Faslur Robi Harus dibedakan antara Satu, dua, tiga, empat Dan pertama, kedua, ketiga, keempat Fahim Tun? Naam Alhamdulillah Nah, begini Percakapan di asrama Ya, Bilokatil Arabiyah Bilokatil Injiliziyah Ahyanan Bilokatil Arabiyah Wa Ahyanan Bilokatil Injiliziyah Ahyanan itu artinya adalah Kadang-kadang Kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris Kadang-kadang menggunakan bahasa Arab Ustazah dulu pernah menjadi pembina di asrama Ya, dan juga pernah menjadi Apa namanya, DCLM Ya, yang sekarang keempatnya Ustaz Satya Central of Language Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Ya Nah, Ustazah banyak mempelajari beberapa Kendala yang dihadapi Siswa itu ketika berbicara di asrama Sekarang pertanyaannya Halukatil Arabiyah Mu'khifah Au murihah Au sahlah Apakah bahasa Arab itu Sesuatu yang menakurkan Sesuatu yang menyenangkan Atau sesuatu yang isi Mudah Nah, sekarang silahkan dijawab dulu Menurut kalian bahasa Arab itu bagaimana? Menyenangkan Apa? Masa mi'itu Masa mi'itu jayudan Irfak Sautak Irfak Sautak Irfak Sautak Irfak Sautak itu artinya Keraskan suaranya Kok malah di-unmute? Ayo Mbak Dinda Mbak Dinda Mbak Hikmah Mbak Triasdian Ya Iftah 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 Sautak Buka mikrofonnya Wa ajibi suali Ya Jawab pertanyaan saya Hal Lugatul Arabiyah Mukhifah Aumuriha Ausah lah Apakah bahasa Arab itu Mukhifah itu scary Apa artinya scary? Menakutkan Like monster Mukhifah us Kenapa menakutkan? Ayo coba Kenapa menakutkan? Lianna susah us Kain fanakulu susah Filungatul Arabiyah Eh fanakulu susah Filungatul Arabiyah Samiktu Samiktu Jayidan Tadi udah Ustadzah Dengar mengatakan Susah dalam bahasa Arab Yang benar Coba Tariri Ulangi Apa? Susah dalam bahasa Arab? Bah Apa? Apa? So'bah Taib Benar So'bah ya So'bah itu artinya susah So'bah artinya kesusahan Ya Banyak yang mengatakan Bahasa Arab Susah Nah berarti sekarang Kalau pertanyaannya Kalau bahasa Arab susah Bahasa Inggrisnya Gampang ya? Bahasa Inggris gampang? Atau juga sama-sama susah? Little-little No Little-little is not appropriate English Please ya Little-little itu kan Dari bahasa Indonesia Yang diartikan Sedikit-sedikit Ya tidak? Nah ini ya Ustadzah Mau masuk ke situ Dalam asrama Kita itu Diwajibkan Menggunakan bahasa Arab Dan bahasa Inggris Ya Semampu kita Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Inggris boleh Yang penting Bahasa Jawa Dan bahasa Indonesia Itu adalah Haram Ya Haram Itu harus digarisbawai Tidak boleh menggunakan Bahasa Indonesia Ataupun Bahasa Jawa Tetapi Masalahnya adalah Kalian memang Akan mengalami Kesusahan Ketika menggunakan Bahasa Arab Dibanding dengan Bahasa Inggris Kenapa? Karena bahasa Inggris itu Sudah sangat familiar Dalam telinga kalian Sehari-hari Lagu-lagu yang didengarkan Adalah bahasa Inggris Ya Film yang didengarkan Adalah bahasa Inggris Bahkan tulisan-tulisan Yang ada di sekitar kita Ya Di Mualimat Di pinggir-pinggir jalan Sepanjang Jai-hari-hari Haji Ahmad Itu banyak sekali Bahasa Inggris Ya kan Baliho-baliho Tertulis dengan Bahasa Inggris Tetapi Apakah ada Baliho-baliho Yang tertulis dengan Bahasa Arab Ada tidak? Ada Apa? Ada tidak? Ada Ada tetapi sangat? Sedikit Betul sekali Sangat sedikit Lagu-lagu bahasa Arab Juga sangat Sedikit Ya kan Film-film bahasa Arab Apalagi Nah Oleh karena itu Kebiasaan kita Mendengarkan bahasa Arab Mendengarkan bahasa Membaca bahasa Arab Mendengarkan bahasa Arab Itu lebih sedikit Dibanding bahasa Inggris Betul atau tidak? Betul Walala Sohih walala Sohih 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 Nah Kemahiran berbahasa Itu ada empat Coba Bisa dia menyebutkan Kemahiran berbahasa Itu ada empat Seseorang Dikatakan Menguasai bahasa Arab Menguasai bahasa Inggris Jika dia mampu Menguasai empat Kemahiran Kira-kira apa saja? Coba yang pertama Apa? Menghafal dengan cepat Oke Menghafal dengan cepat Ada Pendapat lain? Mau berusaha Mau berusaha Oke ada lainnya Silahkan selain Mbak ini Mbak siapa? Mas Mug Mbak Dinda Mbak Dinda Aina Al-Ukhram Mbak Hikmah Mbak Belinda Salwa Mbak Lana Rahman Ajibi Ajibi Soali Coba jawab pertanyaan Menguasai kosa kata Menguasai kosa kata Bagus Nah sekarang Usada akan jelaskan Seseorang Dikatakan Menguasai bahasa Arab Menguasai bahasa Indonesia Bahkan Bahasa Inggris Dan bahasa-bahasa lainnya Jika dia menguasai Empat Kemahiran Yang pertama Ini Usada akan menggunakan Bahasa Inggris dulu Nanti juga bahasa Arab Yang pertama adalah Listening Apa? Belajar Listening 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 Apa? Mendengarkan Atau dalam bahasa Arabnya Adalah Istimah Istimah Kemudian yang kedua Adalah Speaking Speaking Dalam bahasa Arabnya Apa? Tahadzat Tahadzat Benar Atau Al-Kalam Ya Yang ketiga Adalah Reading Reading Koro'ah 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 itu kata kerja Tetapi kalau Kata benda adalah Kiro'ah Ya Dan yang terakhir Adalah Writing Writing Biluqatil Arabnya Kaifan Akul Reading Reading Afwan Writing Menulis Menulis Benar Uktub itu artinya Tulis Itu kata perintah Sedangkan menulis Itu adalah Alkitabah Jika kita Bisa Berbicara Berbicara Bahasa Arab Dengan lancar Ya tidak harus Dengan lancar Tetapi bisa Kemudian Ada orang Berbicara bahasa Arab Kemudian kita Paham Kita bisa Membaca tulisan Arab Dan kita bisa Menulis Menuangkan ide kita Dalam bentuk tulisan Itu disebut Bahwa kita Mahir Dalam Sebuah bahasa Itu berlaku Di dalam bahasa Apapun Arab Inggris Indonesia Jawa Ataupun Bahasa-bahasa Asing Lainnya Nah Yang akan kita Bahas ini Untuk Target kita Sebagai anak asrama Itu adalah Dua saja Yang paling utama Adalah Listening Dan Muhadda Yaitu Berbicara Dan Mendengarkan Kalau kalian Membaca Sudah bisa ya Kalau menulis Menulis Kalian itu Sifatnya adalah Masih mencontoh Tetapi Masih Belum Mengutarakan Apa yang ada Dalam pikiran Dengan tulisan Bahasa Arab Itu nanti Bisa dibantu Dengan pelajaran Insya Dan Itu prosesnya Akan sangat panjang Nah Masuk ke dalam Asrama Kadang-kadang Ketika kita Dalam berbicara Bahasa Arab Yang pertama Yang membuat kita Takut berbicara Bahasa Arab Itu adalah apa Kalau menurut Pengalaman kalian Takut salah Betul sekali Takut salah Apalagi selain itu Salahnya ini Salah apa Salah dari segi apa Salah pengucapan Bagus sekali Apalagi Takut di EC Apa Takut apa Takut di EC Betul 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 sekali Takut di EC Apalagi Kalau yang berbicara Orang Jawa Ketika dia Mengucapkan Ba Itu tebal Sekali Kita bisa dikatakan Medok Padahal yang EC Belum tentu Bahasa Arab Lebih bagus Dari kita Yang pertama Adalah Ketakutan Kalau kita Salah Salah itu Dalam beberapa Hal Pertama Dala Mufrodat Tahu artinya Mufrodat apa Tahu Vocabulary Kemudian yang kedua Kita takut Kesalahan dari segi Kewa'id Benar tidak Karena Dalam bahasa Arab Itu Harus sesuai Antara Misalnya Mu'annas Mu'annas Mudakar Mudakar Mufrod Jama' Betul 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 Tetapi Tetapi Untuk latihan Kita harus membedakan Antara bahasa tulis Dengan bahasa lisan Kalau bahasa tulis Yang tertulis Di buku Itu ketika salah Tidak bisa diralat Tetapi dalam bahasa lisan Dalam percakapan Sehari-hari Yang penting Ahamu Kuleshe Yakni Alfahmu Yang paling penting Dari semua percakapan Itu adalah Pemahaman Misalnya Misalnya Saya coba Tes Silahkan dijawab ya Ketika saya menanyakan Kamu mau pergi Kemana Bagaimana Dalam bahasa Arab Min Aie Ilah Aina Anti Ilah Aina Anti Oke Ilah Aina Anti Ada lagi Ada lagi Yang punya pendapat Lain Betul Sekali Ilah Aina Tadha Bin Mas Muki Mas Muki Ya Uhtih Mas Muki Mbak Berinda Sawah Mumtazah Mumtazah Ilah Aina Tad Habin Nah Tadi yang Mengatakan Ilah Aina Anti Itu Biasanya Adalah Konsep Bahasa Indonesia Kamu Mau Kemana Sedangkan Dalam Bahasa Arab Itu Harus Ada Subjek Predikat Objek Objek Mungkin Tidak Ada Tidak Apa-apa Makanya Kata Kerja Tad Habin Itu Menjadi Penting Ya Ilah Aina Tad Habin Tetapi Kadang-kadang Mungkin Ada Yang Mengatakan Ilah Aina Tad Hab Ya Tidak Tanpa Ina Ilah Aina Tad Hab Padahal Kalau Ilah Aina Tad Hab Itu Digunakan Untuk Bertanya Kepada Laki-laki Ya Tidak Ya Kalau Laki-laki Tad Habu Kalau Perempuan Tad Habin Nah Ini Ya Tad Habin Ini Kadang-kadang Kita itu Bingung Kita itu Keliru Apalagi Kalau Mu'anas Perempuan Itu kan Panjang Sekali Ya Harus Ada Yak Nun Di Belakang Ilah Aina Tad Habin Madha Tak Kulina Madha Tak Kulina Sedangkan Kalau Bahasa Arab Untuk Laki-laki Lebih Ringan Ilah Aina Tad Hab Madha Tak Tul Ya Nah Oleh Karena Itu Ketika Kita Berbicara Di Asrama Meskipun Usadah Tidak Membenarkan Tetapi Ketika Kalian Kepleset Sedikit Bertanya Seakan-akan Kepada Lelaki Ila 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 Tad Hab Bukan Ila Ina Bukan Ila Ina Tad Hab Bina Itu Lebih Baik Daripada Kalian Bertanya Menggunakan Bahasa Jawa Atau Bahasa Indonesia Paham Ya Jadi Takut Salah Secara Gramatika Itu Benar Kita Kalau Berbicara Memang Seyugyanya Seidealnya Itu Harus Benar Mulai Dari Kosa Kata Mulai Dari Kowaid Kesesuaian Antara Mufrod Mudakar Mufrod Dan Jama Dan Sebagainya Tetapi Kalian Itu Masih Dalam Belajar Mumar Esah Mumar Esah Itu Adalah Latihan Tamrinat Ya Practice Max Apa Practice Max Ini Untapan Bahasa Inggris Practice Max Perfect Practice Max Perfect Latihan Itu Akan Menjadikan Kita Terbiasa Dan Sempurna Kalau Kalian Takut Wah Ini Bahasa Arabnya Apa Takut Salah Wah Ini Nanti Mudakarnya Bagaimana Ya Jamaknya Gimana Ya Kalau Takut Akhirnya Apa Tidak Jadi Tidak Jadi Apa Tidak 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 Jadi Bisa Tidak Jadi Berbicara Nah Tugasnya Kalian Tugasnya Usadah Itu adalah Mengoreksi Misalnya Ilah Aina Tadhab Kemudian Ada Teman Yang Mendengarkan Eh Itu Bukan Ilah Aina Tadhab Tetapi Ilah Aina Tadhab Karena Dalam Proses Belajar Mengoreksi Seketika Itu Langsung Mengenai Dalam Pikiran Kita Dan Itu Aina Tadhab Oh Salah Bukan Ilah Aina Tadhab Bina Itu Akan Menempel Terus Di Pikiran Kita Sehingga Kita Akan Terbiasa Menggunakan Kosa Kata Yang Benar Itu Yang Pertama Kesalahnya Adalah Bukan Kesalah Tetapi Kendalanya Adalah Kalian Takut Salah Ya Tidak Kemudian Sering Dihadapi Di Asrama Itu Adalah Mencoba Menerjemahkan Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Arab Coba Sekarang Saya Tanya Ayo Makan Bareng Bagaimana Bahasa Arab Ya 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 Hayya Hayya Nakul Hayya Nakul Nah Hmm Betul Hayya Nakul Ma'an Hayya Nakul Jami'an Gitu Ya Betul Terus Sekarang Misalnya Misalnya Saya Lagi Mandi Saya Lagi Keramas Kaifan Nakul Masusnya Mana Saya Lagi Mandi Saya Lagi Keramas Kay Fana Kul Bilu Katul Arabi Mandi 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 Apa Itu kan setiap hari Kalian mengatakan Setiap pagi Saya mau mandi Kamu sudah mandi Belum Sana Kamu mandi Itu kan kalian mengucapkan Dalam setiap hari Berarti Mandi Astahim Betul Astahim Nah Kebanyakan Dan di dalam asrama Itu tadi Seperti yang disebutkan Bahasa Inggris Susah tidak Little 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 Kolil Kolil Biasanya Kebanyakan Ini Mungkin di Mualimah Tidak Tetapi di Pondok-pondok Lain Biasanya Menggunakan Bahasa Indonesia Yang kemudian Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Tetapi Tidak Sesuai Dengan Kaedah Yang Benar Dan Ketika Kalian Menyampaikan Itu Ke Orang Arab Mereka Mungkin Tidak Paham Nah Itu Tetapi Kalau Dalam Asrama Kita Memang Harus Berlatih Apa Namanya Pelan-pelan Yang penting Adalah Membiasakan Berbicara Bahasa Arab Jangan Takut Salah Takut Itu Diterjemah Takut Kemudian Nanti Ada Teman Yang Mendengarkan Dikoreksi Dikoreksi Sama Ustadahnya Dikoreksi Sama Ustadahnya Di sekolah Itu kan Lama-lama Akan Terbiasa Daripada Kalian Tidak Mengucapkan Bahasa Arab Sama Sekali Oleh Karena Itu Juga Jangan Di Ece Kenapa Harus Di Ece Karena Kita Semua Orang Indonesia Tidak Ada Yang Lebih Bagus Pronounsies Daripada Orang Lain Betul Tidak Karena Kita Bukan Orang Arab Jadi Menggunakan Berbicara Dengan Janya Tebal Juga Tidak Apa-apa Yang penting Kita Harus Membiah Satang Pak Hintun Pak Himna Pak Sekarang Saya minta Tolong Ustadz Satya Untuk Apa Namanya Share 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 Screen Saya beri Contoh Sedikit Saja Kosa Kata Bukan Kosa Kata Tapi Apa Namanya Ta'rib Bukan Ta'rib Juga Ibarat Ibarat Itu adalah Contoh Contoh Percakapan Dalam Bahasa Arab Ini Hanya Sedikit Hanya Hanya Lima Tetapi Nanti Kalian Bisa Kembangkan Sendiri Sendiri Yang Penting Adalah Kalian Berkomitmen Untuk Berlatih Menggunakan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Dalam Setiap Perca Percakapan Ya Ini Ustadz Setia Belum ada Saya share dulu Oh Sudah 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 Masuk Ya Sudah Sudah Nah Sekarang Coba Yang pertama Itu Itu ada Percakapan Sehari-hari Yang pertama Coba Diikutin Ya Ustadz Membacakan Mantat Tiba 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 Mantat Tiba Dagi Mantat Tiba Dagi Itu adalah Digunakan Untuk Menanyakan Siapa Antrian Setelah Kamu Kalian Akan Menggunakan Kata-kata Ini Hampir Setiap Hari Terutama Ketika Kalian Antri Mandi Ya Tidak Ya Kan Kalian Ketok-ketok Pintu Ketok-ketok Pintu Itu Biasanya Kalian Bertanya Siapa Antrian Setelah Kamu Atau Siapa Yang Mandi Setelah Kamu Itu Bagaimana Bahasa Arabnya Man Bak Dagi Ini Ini Juga Harus Kita Man Bak Dagi Langsung Ya Harus Kita Biasakan Bahwa Dalam Bahasa Arab Itu Ada Subjek Ada Predikat Tadi Kalian Kurang Memperhatikan Predikatnya Itu Ilah Aina Antri Ya Bukan Ilah Aina Tadabina Kemudian Juga Man Bak Dagi Siapa Setelah Kamu Seharusnya Ada Kata Kerja Di Situ Kata Kerjanya Adalah Takti Takti Itu Adalah Siapa Yang Akan Datang Setelah Kamu Itu Bisa Kita Gunakan Ketika Kita Bertanya Teman Kita Mandi Atau Misalnya Kita Lagi Nantri Makan Bahasa Arab Antri Itu Apa Bahasa Arab Antri Itu Apa Bahasa Arab Antri Itu Apa Bahasa Arab Antri Kita Kita Tau Ya Tobur Tobur Itu Adalah Antri Jadi Manta Tiba Dagi Artinya Adalah Siapa Antrian Setelah Yang Kedua Nah Yang Kedua Ini Bahasa Arab Yang Tidak Biasa Ini Adalah Ungkapan Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memperlihatkan Keadaan Apa Saja Itu Cara Membaca Hanya Adalah Huahua Kamahua Layat Tau Yarsyak Beluhu Coba Dibajar Huahua Kamahua 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 Yarsyak Beluhu Kamahua Lada Itu Untuk Menyatakan Apa Misalnya Lautnya Setiap Hari Tempe Terus Itu Kalian Bisa Menggunakan Kata Kata Itu Ayu To Amal An Makanan Kita Hari Ini Apa Terus Ada Menjawab Tempe Tempe Tidak Usah Dibahasa Arab Karena Di Arab Tidak Ada Tempe Kita Tetap Menggunakan Tempe Pecel Kita Tetap Menggunakan Pecel Tetapi Kalau Telur Itu Harus Kita Bahasa Arab Karena Kita Mempunyai Telur Bahasa Arab Telur Apa Bahasa Telur Apa Bahasa Benar Bahasa Arab Ikan Apa Sama Benar Bahasa Arab Kerupuk Apa Kerupuk 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 Tidak Tidak Punya Konsep Seperti Itu Nah Ini Misalnya Ada Teman Bertanya Makanan Kita Hari Ini Apa Terus Jawabnya Adalah Tempe Nah Dengan Muka Cemberut Kemudian Dia Mengatakan Itu Saja Tidak Berubah Nah Itu Ini Adalah Konteks Penggunaannya Dan Itu Bisa Digunakan Dalam Setiap Hal Misalnya Itu Untuk Menyatakan Kebosanan Dengan Itu Itu Saja Makanannya Itu Itu Saja Minumannya Itu Itu Saja Kamu Yang Diomongkan Itu Itu Saja Nah Itu Kita Menggunakan Apa Namanya Uslup Ataupun Ibarot Yang Seperti ini Gimana Apa Ada yang Bicara Apakah Berkaitan Dengan Materi Sudah Oke Nastamir Ya Coba Diulangi Lagi Huahua Huahua Kamahua Layatah Yersyak Bluhu Huahua Kamahua Kamahua Layatah Yersyak Bluhu Ya Huahua Kamahua Layatah Yersyak Bluhu Itu Tadi Penggunaannya Untuk Menyatakan Apa Cinta Kebosanan Baik Kebosanan Ya Oh my Kebosanan Atau Itu Itu Lagi Makannya Tempe Lagi Mie Lagi Itu Biar kita Juga Bisa Mengekspresikan Beberapa Perasaan Dalam Bahasa Arab Mungkin Nanti Juga Ada Ekspresi Pujian Ada Ekspresi Marah Ada Ekspresi Kebosanan Huahua Kamahua Layatah Yersyak Bluhu Itu adalah Salah Satu Ekspresi Untuk Menyatakan Ya Kamu Lagi Kamu Lagi Kita Menggunakannya Huahua Kamahua Layatah Yersyak Bluhu Itu Terus Tidak Ganti Ganti Nah Itu Kita Menggunakannya Kalimat Itu Kemudian Yang ketiga Coba Dibaca Yang ketiga Apa Bahasa Arab Ya Apa Ulangi Lagi Hal Taknusina Musola Hal Taknusina Musola Hal Taknusina Musola Taknusina Itu artinya Apa Taknusina Itu artinya Apa Menyapu Menyapu Hal Taknusina Musola Apakah Kamu Sudah Menyapu Musola Nah Pertanyaan Ini Bisa Digunakan Untuk Menanyakan Tempat Lain Misalnya Apakah Kamu Sudah Menyapu Dapur Berarti Kita Mengganti Musolanya Menjadi Dapur Apakah Kamu Sudah Menyapu Kamar Berarti Musolanya Diganti Menjadi Kamar Apakah Kamu Sudah Menyapu Dapur Bagaimana Bahasa Arab Ayo Dapur Bahasa Arab Apa Apa Betul Matbah Matbah Benar Kemudian Kamar Kamar Tidur Apa Bahasa Arab Nya Turfatun Naum Turfatun Naum Benar Apakah Kamu Sudah Menyapu Aula Bahasa Arab Apa 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 Bahasa Arab Apa Bahasa Arab Arab Aula Aula Itu Bahasa Indonesia Bahasa Arab Apa Ya Betul Ko Apakah Kamu Sudah Menyapu Kelas Hal 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 Apakah Kamu Sudah Menyapu Halaman Hal 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 Ada dua kata untuk halaman Yang depannya Fah Yang depannya Sin Apa Sahah Sahah, benar Kalau yang dipanyakan apa? Fina Sahah Aufinaun Hal taknusina Sahah Nah, ini adalah kalian gunakan Untuk sehari-hari menanyakan Kan kalian ada jadwal piket Setiap hari Piket itu baik di asrama Baik di madrasah Itu kan kalian pasti akan bertanya Kepada orang yang piket Sudah menyapu? Belum Sudah menyapu lantai? Belum Sudah menyapu halaman? Belum Nah, nanti tinggal diganti Musolahnya itu bisa menjadi matbah Bisa menjadi hurfatun naum Bisa menjadi koah dan lain sebagainya Pahim Tun A Kemudian, nomor empat Coba, ada yang membaca Ada yang mencoba membaca Silahkan Halindaka Magrifah Halindaka Magrifah Oke Sekarang usahada benarkan ya Halindaki Ingat Kalian adalah perempuan Kalau tadi Halindaka Itu berarti digunakan untuk menanyakan kepada laki Halindaki Halindaki Migrofah 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 Itu artinya Gayung Migrofah artinya Gayung Kemudian Dalwun Itu artinya Ember Ember Misjabun Artinya Hanger Hanger ya Untuk baju Halindaki Titik 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 Itu artinya adalah Apakah kamu punya Mufrofah Setelah itu Kalian bisa ganti apa saja Halindaki Kolamun Halindaki Kitabun Halindaki Hakibah Dan lain Sebaginya Kalau Migrofah Itu artinya apa Gayung Gayung Kan kalian punya gayung kan Giasama Biasanya kita juga mungkin Pinjam Atau misalnya Misalnya Kalian kan punya gayung Yang di dalamnya ada sabun Ada ininya Kemudian Teman kalian Teman kalian Teman kalian bertanya Gayungmu yang mana Gitu ya Aina Migrofah Tuki Ya Aina Migrofah Tuki Mana Gayungmu Gayungmu Kalau mana Embermu Berarti Bahasa Arabnya bagaimana Aina Dalwuki Ya betul Aina Iya betul Aina Dalwuki Mana Embermu Mana Hangermu Kayak 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 Misjabun 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 Betul sekali Aina Misjabun Nah jadi disitu kalian bisa menggunakan Kalau bertanya Dimana embermu, dimana bukumu Kita menggunakan aina Aina kitabuki, aina haki batuki Aina sari ruki dan lain sebagainya Kalian sudah paham itu Tetapi ketika menanyakan apakah kalian Mempunyai itu Menggunakan hal aindaki Baru diisi Mufrotet selanjutnya Hal aindaki mikrofa, hal aindaki dalwun Hal aindaki misjabun Tetapi kalau sudah menggunakan Hal aindaki itu tidak perlu Menggunakan mikrofatuki Dalwuki, misjabuki Karena sudah ditanyakan Di depan tadi Sekarang saya ada tanya Sebelumnya apakah kalian Sudah tahu bahasa Arabnya Ember, gayung Hanger dan lain sebagainya Pernah hafal tapi lupa Kenapa kok lupa Banyak Karena tidak pernah dipraktekan Padahal itu bukan Kosa kata yang susah Padahal itu bukan Al-Quran yang sampai Berlembar-lembar untuk dihafalkan Ya tidak Kan hanya Setelah saja Setiap hari Kalian itu menjumpai Kata-kata dalwun Kalian setiap hari akan melihat Ember Kalian mencuci kan Setiap hari Kadang-kadang pinjem ember Kalau misalnya Saya pinjem ember Itu bahasa Arabnya bagaimana sih Betul sekali Anak asair dalwun Meskipun itu tidak Tidak sempurna ya Bahasa Arab kan selalu ada Harus jelas Karena dia Maf'ul pih Harus mansup Tetapi dalam percakapan sehari-hari Ya sudah lah Tidak apa-apa Anak asair dalwun Ya biasanya kan Kayak gitu Anak asair dalwun Naam Gitu kan Saya pinjem Embernya ya Gitu Meskipun dalam bahasa Arab Kita jarang sekali Menggunakan naam Itu di belakang Naam itu adalah Untuk menjawab pertanyaan Nah mulai dari sekarang Untuk hal-hal kecil seperti itu Biasanya usadah dulu Menerapkan ke anak-anak Adalah setiap hari Kalian menghafalkan Lima kosa kata Lima kosa kata itu Kalian memilih sendiri Bukan usadah yang menentukan Dan itu dimulai dari Kosa kata yang berada Di sekitar kalian Misalnya kalian di kamar Ya kan Mbak Hikmah Mbak Hikmah Berada Al-An Ainaanti Sekarang posisinya Anda Dimana Mbak Di kamar tidur Atau di kamar tamu Di kamar tidur Oke di kamar tidur Di kamar tidur itu Banyak sekali benda Yang ada di sekelilingmu Coba tembok itu Bahasa Arabnya apa Tembok Darun Apa Darun Apa Citarun Betul Citarun Kemudian Ada meja Meja bahasa Arabnya apa Maktabun Maktabun Tempat tidur Ranjang Ranjang apa ranjang Ada beda ranjang sama kasur Sarirun Sarirun Ya kalau ranjang Sarirun Kalau kasur apa Kasurun Apakah kasur Viro Sun Betul Viro Sun Kemudian Kalau kita perempuan Kita selalu Ya Viro Sun ya Kita perempuan Kita selalu punya kaca Itu gak boleh ketinggalan Kaca itu bahasa Arabnya apa Harus tahu bahasa Arabnya kaca Apa Nah Kaca Pernah tahu Iya pernah tahu Ayo di Di Restore lagi Storage-nya ini Kan sudah pernah belajar Seminun Mirwah 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 itu kipas angin Mirwah itu kipas angin Mirwah Mirurun Mirhatun Ayo apa Kacang Mirhatun Bukan Bukan Apa Mirwah 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 Itu adalah kipas angin Mirwahah Kipas angin Sedangkan cermin Itu adalah mirah 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 itu sangat dekat Dengan perempuan, karena perempuan bahasa Arabnya Adalah apa? Nisa Selain Anisa, apa lagi? Marah Betul, marah Itu sangat dekat dengan mirah Perempuan itu kan selalu punya cermin Perempuan itu selalu punya kaca Kok kalian tidak tahu bahasa Arabnya kaca itu apa? Lupa Betul ya Karena tidak punya Masa tidak punya kaca Teman saya Oke Jadi Kalian itu silahkan Sekarang dibiasakan, kalau dulu Ustazah Biasanya mewajibkan anak-anak itu Menulis lima move rotate Dan itu terserah Kita tidak Tidak mendikte apa yang mau ditulis Silahkan ditulis Karena kan kesukaan orang itu beda-beda Tapi Cari dulu benda-benda di sekitar kita Kita harus tahu Bantal itu bahasa Arabnya apa Sapu itu bahasa Arabnya apa Sisir itu bahasa Arabnya apa Buku itu bahasa Arabnya apa Biasanya ditulisnya langsung Bahasa Arab Dan bahasa Inggris Ya Itu dari hal-hal sekitar kita Kamar Kalau kamar sudah selesai Kita keluar dari kamar Oh ada Apa namanya Ada sulak Kemudian ada sapu Ada musola Ada sendal Ada tas Dan lain sebagainya Itu caranya kita menggunakan Apa namanya Memperkaya Kosa kata Kita sehari-hari Kalau di asramanya sudah Nanti kita Pindah ke dapur Coba Saya ingin mendengarkan Kosa kata Sekitar dapur Apa saja Baik itu Boleh makanan Fundukun Fundukun Apa artinya funduk Sendok Funduk kok sendok Eh gak tau nih Wajan Apa Apa Sendok apa Yuk kalian pakai Setiap hari loh Piring Sendok Gelas Sendok dulu Sendok dulu apa Saya pakai tangan Sudah Oke Sendok apa Sendok apa ya Piring Mil'a kotun Mil'a kotun Benar Kalau piring apa Piring apa Sohnun 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 Betul Betul sekali Jadi Kalian bisa menggunakan Kata-kata itu Hal'indaki Mil'a kotun Hal'indaki Sohnun Kalau gelas apa Tubun Tubun Benar Nasi Nasi Rice 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 bahasa Inggris Masa Arabnya Ruzun 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 Kalau roti apa Roti Rit Rit Ritun Bukan Rit juga Bahasa Inggrisnya Juga Bahasa Inggrisnya Juga bukan Rit Tapi Rit Bahasa Arabnya Apa Bahasa Arabnya Apa Apa Bahasa Arabnya Apa Ratiun Ritun 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 Apa Hubzun Betul sekali Hubzun Kalau daging apa Daging Ayam apa Ayam 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 dulu Dajatun Karena kalian pasti suka Jadi sering digunakan Kata-kata itu Kalau daging Apa Daging Kalau daging Betul Nah Sedikit demi sedikit Kalau kalian sering menggunakan itu Lama-lama akan bisa Karena tadi kan Ustazah tanya Sudah tahu belum Bahasa Arabnya Gayung Ember Dan lain sebagainya Kalian mengatakan Sudah Ustazah Tapi lupa Nah Kenapa lupa Karena tidak pernah dipraktekan Jadi Sekarang harus Terbiasa Nanti kalau balik ke asrama Dipraktekan lagi Bahkan di rumah pun Kalian juga Tembok Jitarun Jam tangan apa Jam tangan Relax Kristian Jam tangan apa Nganu Nganu Anu Anu Lupa Ustazah Itu loh Ustazah Itu loh Ya Saatul Ya Saatul Ya Saatul Oke Sekarang yang terakhir Kita masih yang terakhir Yang nomor lima ya Yang kembali ke Apa namanya Ke layar Saya ucapkan Kemudian kalian menirukan Aman Man Laha Wajibat Tandiful An Man Laha Laha Wait Atul Man La Laha Wajibut Tandiful An Man Laha Wajibut Tandiful An Man Siapa yang pikir hari ini Itu kan akan kalian tanyakan Apa namanya Itu bahasa yang sempurna Man laha wajibu tandi fil'an Itu bahasa yang orang Arab Gunakan sehari-hari Itu sempurna Tetapi ketika kita ingin bertanya Itu cukup dengan Ini bukan meremehkan Atau bukan menggampangkan Tetapi untuk membiasakan kalian berbicara bahasa Arab Karena itu terlalu panjang Kata kuncinya disini adalah tandif Tandif artinya apa? Piket Piket atau membersihkan Jadi kalau kalian bertanya siapa yang piket hari ini Man tandif Siapa yang membersihkan Siapa yang membersihkan Hal anti tandif Hal anti tandif Apakah kamu sekarang piket Nah itu yang penting kata-katanya adalah Tandif Al-an itu adalah sekarang Lima Contoh ini adalah Percakapan sehari-hari yang bisa kalian pakai Hal tak musina Musola Hal tak musina Hujrah dan lain sebagainya Apakah kamu mempunyai Pesah kata selain itu Silahkan kalian sebutkan Nah itu menurut Usada Jadi mulai dari sekarang Jangan takut berbicara Jangan takut salah Jangan takut diece Nah kalau kalian sering diece Berarti ada pihak yang mengece Nah Usada peringatkan Untuk orang-orang yang mengece Untuk tidak mengece lagi Kenapa sih harus Kenapa sih harus mengece orang yang berbicara bahasa rap Semuanya kan kita belajar Jadi harus semangat Oke kita punya 10 menit Sekarang Usada buka pertanyaan Hal hunaka asilah Hal hunaka asilah Apa artinya Hal hunaka asilah Apakah disini Apakah disana Apakah disana Hal hunaka asilah Meskipun hunaka itu artinya adalah disana Tapi dalam konteks ini artinya adalah Apakah kalian punya pertanyaan Hal hunaka asilah Hal hunaka asilah Apakah ada pertanyaan Kalau tidak ada pertanyaan Ada pertanyaan tidak 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 ada pertanyaan Biasanya Gaya-gaya Usada itu Kalau tanya Ada pertanyaan Tidak 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 Usada Biasanya Usada yang akan balik bertanya Oh my gosh Sekarang kalian yang mau tanya Apa Usada yang tanya aja Tidak Tidak Saya tanyakan Sejujurnya Anjala Usnya sih Tidak ada Gimana Kamu nanya Us Iya-iya silahkan 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 Siapa yang mau tanya Mbak Belinda ya Mbak Belinda yang mau tanya Ya Ya-ya-ya Mbak Belinda Tafal dari Silahkan Tidak Us Loh gimana Yang mau tanya siapa tadi Najla Us Mbak Dinda Silahkan Mbak Dinda Mbak Dinda Mbak Dinda Bahasa Indonesia boleh nggak Boleh Ustada Suka Ini Pertanyaan yang agak beda Silahkan Ustada mulai serius Belajar Bahasa Arab itu dari SD Dari kecil apa Dari SMP apa dari mana Dari TK kan sudah terbiasa Mendengarkan Bahasa Arab ya Bahasa Arab itu kan lebih dulu kita Imbris daripada Bahasa Inggris ya Tapi Ustada mulai serius menggunakan Bahasa Arab itu sejak SMA Sebenarnya startnya Itu kalah dari kalian loh Kalau dimualimatkan sejak SMP Nah Ustada itu ketika SMA Tetapi memang tadi Setiap hari Ustada harus menulis Lima kosa kata Baik dalam Bahasa Arab Ataupun Bahasa Inggris Nanti kemudian dipraktekan setiap hari Dan tugas jasusah Kalian tahu jasusah? Tugas di buku Ya susah itu adalah mata-mata Ya jadi setiap kelas itu punya mata-mata Untuk mencatat siapa yang tidak berbicara Bahasa Arab Nanti dilaporkan ke Ustada Biasanya dihukum Hukumannya apa? Suruh menulis kosa kata Jadi hukumannya bukan di Pukul Bukan di apa Tapi disuruh menulis kosa kata Disuruh menulis karangan Nah semakin banyak dihukum Semakin pintar Ya tidak? Nah Nah itu harus dibiasakan setiap hari Mbak menulis kosa kata Silahkan kalian Kalau memang kecenderungannya adalah Suka Bahasa Inggris Kalau saya tidak Tidak terlalu bisa Bahasa Arab Ustada Oke kalau kamu tidak bisa Bahasa Arab Tidak apa-apa tidak berbicara Bahasa Arab Tetapi berbicara Bahasa Inggris Ya Tidak bisa Bahasa Tidak mau berbicara Bahasa Arab Tidak mau berbicara Bahasa Inggris Nah itu masalah Ya Caranya adalah Apa namanya Banyak membaca Kan kalian banyak sekali Pelajaran Bahasa Arab Ada Nahusorov Ada Kira Aturoksida Dan sebagainya Sekarang juga media Youtube banyak sekali Ustadah-ustadah kalian Dalam asrama Dan juga sekolah Juga pasti sudah banyak Menggunakan media Itu dimanfaatkan dengan baik Dan yang penting adalah Komitmen kalian harus berlatih Ya Mulai dari sekarang Coba tulis Kosa kata Di sekitar kalian Kalian kan punya kamus ya Kamus Bahasa Arab Sekarang tidak punya kamus pun Juga gampang Di internet sudah banyak Di handphone Juga sudah banyak aplikasi Bahasa Arab Bahasa Inggris Ya itu harus dibiasakan Dan jangan takut salah Jangan takut salah Itu yang benar Ya adalah Muma Rishah Muma Rishah Practice Max Apa tadi Practice Max Perfect Perfect Ya Besides speaking Arabic I also Besides speaking Arabic I also speak English If you want to try To speak in English with me So I'm I'm very welcome Please Ya Ada pertanyaan lagi Kalian bisa bertanya Menggunakan bahasa Indonesia Boleh Bahasa Arab Boleh Bahasa Inggris Juga almost welcome Please Oke What's your name Oh Mbak Bulan Cantik Oh Belum diganti Maaf maaf Oke silahkan Tadi kan Ustadzah said Ustadzah Learn Arabic Arabic language Ya By Remembering Words Arabic gitu kan Ustadzah Terus Ustadzah juga memberikan saran kita Kalau misalkan We can Searching about How to Remember Words Arabic In YouTube Yeah But the problem Yeah Now We have a lot of Subject Not It's only Arabic gitu Jadinya We Apa We can Focus At one subject Jadinya semua Guru itu kayak Memaksa kita untuk nilainya bagus Di semua mata pelajaran Padahal kita kan Nggak semuanya Suka ya Setiap orang kan Mesti beda-beda Gimana itu Ya That's very good question Yeah I appreciate your question Sometimes when you see that Menghafalkan It's better for you to use the The word memorizing Memorizing instead of remembering Jadi Memorizing vocabulary Bukan remembering vocabulary Jadi kalau menghafal Kita biasanya menggunakan adalah memorizing Memorizing Nggak apa-apa Meskipun Remember dengan memorizing Benar Tapi Kita lebih banyak menggunakan Memorizing Iya sih I know You have many subjects And all teachers demand you to have a best course In certain subjects Tetapi Bagaimana ya Kalau usaha disarankan Kan kalian dulu pernah menggunakan kata-kata yang ringan Jadi Penggunaan bahasa Arab Bahasa Inggris kan tidak harus Yang Iboh gitu loh Mbak Bukan misalnya How you explain about the subject in English or in Arabic But it's a very simple conversation Like How are you What's your name Where are you going to Itu kan tidak memerlukan Tenaga atau tidak memerlukan pikiran yang Yang susah gitu loh Mbak Do you understand my point? Jadi Kita lakukan Kita lakukan Sesuatu yang kita bisa Dari simple aja Mau kemana Mau makan apa That's very easy in English or in Arabic What are you going to eat? Where are you going to Ya What are you doing now? Ya Jadi Yang Kita biasakan itu adalah hal-hal yang simple Yang sekiranya Kalian itu tidak harus buka kamus panjang lebar Tidak harus buka YouTube panjang lebar Tetapi hal-hal simple tadi lah Misalnya Please Take it for me Could you please Open the door? Nah itu kan sangat gampang Ya Jadi Agar Bahasa Arab dan bahasa Inggris juga tidak menjadikan tekanan Kita manfaatkan kemampuan yang sudah kita punya Kalau kita sudah tahu pintu itu bahasa Inggrisnya apa Bicaralah menggunakan bahasa Inggris Kita sudah tahu bahasa Arabnya tempat tidur apa Coba ungkapan itu dengan bahasa Arab Ya That's very simple Ya Then if you want to focus In Arabic or in English later on Ya itu baru kalian belajar benar-benar secara spesifik Do you understand my point? Ya Okay Thank you so Ya you're welcome Is it enough ya? I think that's Kita sudah jam setelah 8 Saya senang sekali sharing dengan adik-adik Insya Allah minggu depan Kita akan ketemu satu kali pertemuan lagi Saya berharap kalian menyiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya Dan saya juga akan mengetes kalian vocabulary Arabic and English around the Gurvatun Naum Ya Sekitar Apa namanya Tempat tidur Oke Ya jadi besok saya akan cek Jangan hanya tempat tidur Pokoknya rumah lah Rumah Ya jadi Bahasa Inggris yang kalian hafalkan itu bukan sesuatu yang sangat susah Demokrasi itu bahasa Inggrisnya apa Ah konsep-konsep yang susah apa Tetapi adalah benda-benda di sekitar kalian Oke Ya Keep trying Keep practicing Dan apa namanya Pokoknya jangan takut untuk berbicara bahasa Arab dan Bahasa Inggris Bahasa Inggris So if you don't have any question I think that's enough Thank you for your attention Syukra'alaikum Ila liqo' ma'asalama Filahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh